Menteri Agama Yakut Kolil Komas meningkatkan calon, mengingatkan calon Jemaah Haji Indonesia untuk menjaga stamina. Jemaah Haji di Himbau tidak terlalu banyak beraktivitas fisik yang menguras tenaga dan beribadah di hotel. Setibanya di Tanah Suci, Menteri Agama menyempatkan diri menyapa Jemaah Indonesia di selai ibadah umrah wajib di Mahjidil Haram Mekah Arab Saudi. Menak menanyakan terkait pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Menak juga mengingatkan kepada Jemaah Indonesia untuk menjaga fisik dan stamina jelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina pada tanggal 9 Zulhijjah. Oke, jadi semalam saya nyampe ke Cidah. Pagi tadi saya mengikuti Mutamar Haji di Mekah. Lalu alami saya berkesempatan untuk melakukan umrah wajib. Selesai umrah wajib, saya ketemu dengan banyak jemaah. Alhamdulillah, catanya bagaimana pelayanannya, bagaimana makannya, bagaimana hotelnya, Alhamdulillah semua merasakan puas. Mudah-mudahan sampai akhir masa musim haji ini, Jemaah tetap merasakan pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada para jemaah. Dan tentu kita juga berharap Jemaah tetap menjaga stamina-nya, menjaga fisik. Karena puncak ibadah haji masih berapa hari ke depan, dijaga stamina-nya, dijaga fisiknya, suhu juga makin panas sepertinya. Dan mudah-mudahan jemaah tetap diberikan kekuatan, kelancaran, dan selamatan dalam menjalankan semua ritual ibadah haji pada tahun ini. Insya Allah, dan pulang semua dengan selamat. Amin. Pendekat Haji Mabro.